Intro Simi Fashion and Culinary Night Festival 2023 Kabupaten Sukabumi resmi ditutup oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami Minggu 26 November 2023 Kegiatan di area gelanggang Cisaat ini telah tuntas dilaksanakan selama 3 hari Hal itu terhitung 24 hingga 26 November 2023 Pendutupan tersebut disambut dengan riang gembira oleh semua pihak Bukan hanya ada penampilan musik yang memukau Namun omset pelaku UMKM yang terlibat di kegiatan itu pun meningkat Ketua Dewan Kerajina Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Sukabumi Haji Haji Nijadnikamarwan mengatakan omset menyeluruh dalam kegiatan tersebut naik di atas 7% dibanding event sebelumnya Hal itu terwujud berkat pelayanan terbaik yang diberikan para pelaku UMKM Ditambah antusias masyarakat yang luar biasa untuk hadir ke kegiatan ini Sementara itu Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan Bangga atas suksesnya event tersebut Hal itu pun bisa memotivasinya untuk terus mengembangkan pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi Melihat suksesnya event ini Haji Marwan semakin yakin akan peluang besar dari berbagai potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi Apalagi ketika tol sudah selesai Selain itu sejumlah pejabat pun yang mendapatkan penghargaan terkait kostum terbaik dari karunggoni Hal itu seperti Herdi Somantri yang mendapatkan penghargaan kostum terbaik karunggoni kategori laki-laki Sementara itu Imelda mendapatkan penghargaan untuk kategori perempuan Terakhir Erni yang merupakan istri sekda Kabupaten Sukabumi Adesuryaman ini Mendapatkan penghargaan kategori terfavorit Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Gelanggang Cisaat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput melaporkan